Halo sahabat inspirasi news, pemerintah provinsi DKI Jakarta memaparkan data terkait banjir yang melanda ibu kota lewat akun instagram resminya data yang dibaparkan pemprov terhitung sejak 2002 atau saat Suti Yosom menjabat gubernur hingga 2021 atau di masa kepemimpinan Anies Baswedan dari data yang dibaparkan itu terlihat pada 2 Februari 2002 curah hujan tertinggi di DKI sekitar 168 mm per hari saat itu ada 353 RW terkenang dan luas area terkenang sebesar 168 km persegi dengan total pengungsi 154.270 orang banjir saat itu terdampak di area strategis data tersebut juga memaparkan banjir mengakibatkan 32 orang meninggal dunia dan waktu surut genangan dalam 6 hari selanjutnya pada 2 Februari 2007 tercatat curah hujan tertinggi sekitar 340 m per hari kala itu banjir melanda 955 RW dan luas area terkenang 455 km persegi tercatat saat peristiwa itu banjir terdampak ke area strategis ada pun jumlah pengungsi yakni 276.333 orang dan korban meninggal dunia berjumlah 48 orang sementara waktu surut genangan sekitar 10 hari berdasarkan data yang dipaparkan banjir pada tahun itu tercatat sebagai yang terparah kemudian pada 17 Januari 2013 tercatat curah hujan tertinggi yang melanda ibu kota sekitar 100 mm per hari saat itu terdapat 599 RW terkenang banjir dan luas area terkenang yakni 240 km persegi banjir saat itu juga terdampak ke area strategis sedangkan jumlah pengungsi sekitar 90.913 yang tersebar di 1.250 lokasi pengungsian korban meninggal dunia tercatat sebanyak 40 orang dan waktu surut genangan 7 hari kemudian pada 11 Februari 2015 tercatat curah hujan tertinggi yakni sekitar 277 mm per hari saat itu ada 702 RW terkenang banjir dan luas area terkenang yakni 281 km persegi banjir saat itu juga terdampak ke area strategis tercatat saat banjir terjadi ada 45.813 orang mengungsi di 409 lokasi ada pun korban meninggal dunia berjumlah 5 orang dan genangan surut dalam 7 hari kemudian pada 1 Januari 2020 tercatat curah hujan tertinggi sekitar 377 mm per hari banjir pada awal tahun ini mengenangi 390 RW dan luas area terkenang sekitar 156 km persegi kala itu banjir disebut tidak terdampak ke area strategis ada pun tercatat jumlah pengungsi sebanyak 36.455 orang yang tersebar di 269 lokasi korban meninggal dunia berjumlah 19 orang dan waktu surut genangan 4 hari dan teranyar pada 1.20 Februari kemarin curah hujan tertinggi tercatat sekitar 226 mm per hari Pemprov mendata ada 113 RW terkenang banjir dan luas area terkenang sekitar 4 km persegi banjir disebut tidak berdampak ke area strategis hingga kemarin siang pukul 12.00 WIB tercatat ada 3.311 orang mengungsi yang tersebar di 44 lokasi data yang dipaparkan menyebutkan tidak ada korban meninggal dunia dan juga dipercayaan terkenang